Hai hai, Kibab hari ini bareng Dinda, annyeong Hari ini aku sedih, BTS gak dapet Grammy Awards 2021 Padahal lagu Dynan Mad nge-hits banget loh Ternyata BTS belum layak untuk dapet Grammy Awards Selain BTS, kolaborasi Ariana Grande dan Lady Gaga Berhasil mengalahkan G. Belvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy Dengan lagu Andia One Day, Taylor Swift, Fitbone Ever Dengan lagu Excel, dan Intention dari Justin Bieber Featuring Quavo dalam kategori tersebut Sempat kesel deh dan mikir Apakah karena BTS dari luar Amerika makanya gak menang? Eh tapi ternyata ada juga grup band asal Inggris The Beatles Meraih Piala Gramophone sebagai Best New Artist pada 1965 Dan album SGT Papers Lonely Hearts Club Band Memenangkan Album of the Year pada 1968 Christopher Cross memborong 4 kategori Maut Artis baru, rekaman, lagu, dan album terbaik pada 1981 Keren deh Ada juga sih kasus dulu Piala Grammy kategori Best New Artist Yang sempat diberikan kepada Mili Faneli pada 1990 Terpaksa dikembalikan beberapa bulan kemudian Karena duanya trik ini ketahuan tidak benar-benar melantunkan suara sendiri Melainkan sebatas melakukan lipsting Parah Oke, hari ini aku mau nyapa yang lagi ulang tahun nih Saya ngecukamida Wah, tahun ini Super Junior membuktikan loh Bahwa mereka betul-betul komit akan terus langgang Mereka akhirnya terbebas dari kutukan 7 tahun Check this out Super Junior terbukti kebal dari kutukan 7 tahun lalu bubar Yang beredar di jagad K-pop Jangankan 7 tahun, Choi Siwon dan kawan-kawan Telah merayakan ulang tahun ke-15 Dan terbilang masih rajin mengeluarkan karya Yang terbaru adalah album The Renaissance Dengan titul track House Party Yang dirilis SM Entertainment pada Selasa 16 Maret kemarin Dalam konferensi, Perse sempat disinggung Apa rahasia langgang dan kompak grup mereka Kapanpun aku berpromosi bersama Super Junior Aku mendapatkan kekuatan Saat sendiri aku merasa seperti sedang bekerja Tapi saat bersama Super Junior rasanya seperti main-main Seperti House Party, Tutur, Ryo Wong Seperti diwartakan Sumpi Ritok menambahkan kelakuan para Persona Super Junior Memang terbilang aneh, bing ajaib Saat kami berpromosi sebagai tim Ada istilah, bahkan kalau ada yang agak kurang Gilanya semuanya tetap gila Karena kami ini grup gila Ujar, Sang Leader Yang kembali menunturkan Bersama grup ini, kami bisa memompas semangat Dan memberi energi kepada satu sama lain Meski rusuh, ini memberikan perasaan Bahwa kami hidup dan melakukan sesuatu Kami juga berpromosi secara gila-gilaan Dalam masa promosi Keep it up with you We love you Di episode ini, aku tetap rajin Di bagi-bagi hadiah untuk kalian Kali ini adalah Taraaa, Mini Doll BTS Jawab pertanyaan aku ini Dimanakah acara Grammy Awards 2021 Diselenggarakan? Tulis di komen ya Yang beruntung akan aku kirimkan BTS Mini Doll-nya Good luck!